Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Jangan lupa, nanti kalian langsung jawab pertanyaan di diskusi ini ya, supaya nanti kalian presentasikan. Sudah semua? Sudah semua? Sudah semua? Oke. Halo semua, halo? Halo! Oke, kalau sudah semua berarti kita siap untuk mempresentasikan, semua kelompok tugaskan satu orang untuk membaca si diskusinya, kemudian kelompok lain harus mendengarkan, kemudian kalau memberikan tanggapan, tanggapan itu bisa berupa pertanyaan, bisa berupa persetujuan. Oke, kita mulai dari kelompok mana? Silahkan. Siapa yang kelompok pertama? Kelompok mana yang kelompok? Kelompok satu? Oke, kita berikan. Jadi total kalorin yang setelah 120 kalorin. Oke, sudah selesai. Kita kasih sebut tangan semua untuk kelompok pertama. Nah, sekarang kelompok satu ini sudah mempresentasikan, mungkin ada tambahan dari kelompok lain? Silahkan. Atau pertanyaan, silahkan. Ya, silahkan kelompok, coba. Oke, jadi dari kelompok tiga ya, kelompok tiga itu mereka setuju dengan hasil yang sudah dipresentasikan oleh kelompok nasi. Kita kasih sebut tangan dulu untuk kelompok ini. Oke, sudah selesai. Kita berikan pertanyaan untuk kelompok tiga ya. Terima kasih. Kemudian, dia biasanya disimpan dalam bentuk lemak dan witogen. Makanya, kalau orang sering makan banyak makan nasi, itu biasanya kelihatan dia lebih cepat gemuk. Makanya, waktu itu sering larangkan, jangan makan nasi, makanya makan waktu mau-mauan. Dan, karena yang bicara saja dari hewan, sebetulnya daging, telur, kemudian bagian, garam mineral, nah, ini yang saya mau lihat dari vaksin diskusi kalian tadi. Nah diskusi kalian tadi Kalian melihat bahwa mineral dalam kemasan susu buah itu Berapa? Ayo kalian lihat lagi Nah disitu ada apa? Ada? Ada apa di dalam? Garam mineralnya 95 95 Milih Miligram berarti Di dalam susu buah itu ada Mineral Ada mineral Itu nanti kalian perbaiki ya Oke Baik Kalau begitu hari ini sampai disini Sebelumnya Bapak tanya dulu Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari Setelah itu pelajari hari ini? Nah senang? Nah senang? Sekarang dengan tadi Oke Oke Bisa menampilkan kita kan? Ya Oke Baik Sebelum kita Mengakhiri pelajaran kita Bapak kasih soal Soalnya ini hanya 5 nomor Kalian kerjakan tulis nama Ini hanya sebagai Penilaian akhir ya Nanti kalian kerjakan Sendiri-sendiri Sendiri-sendiri Ditulis namanya Cukup di lingkar saja Soalnya itu Dan Jawabannya di lingkar Oke Sudah semua Ada yang belum? Baik Adik-adik Hari ini pelajaran kita Sama Pai disini Minggu depan Kita akan belajar tentang Organ pencenaan pada manusia Silahkan Oke Jadi semuanya Kita berdiri Kita Sama-sama Menerja sektor Untukkan sikap rupa yang baik 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 Sikap rupa yang baik